Intro Hai semuanya, balik lagi dengan gue Jeremy Di video sebelumnya, gue sama kamu Tia udah menjelaskan secara singkat tentang apa itu QA Gimana? Mari kan? Nah, di video kali ini gue ditemukan sama Bunga Dan akan menjelaskan tentang jenjang karir QA di Indonesia Gimana Bunga? Nolot lo? QA itu karir yang menjanjikan gak sih? Wih, pastinya dong Jer Zaman sekarang, teknologi itu makin canggih Apalagi tiap perusahaan berlomba-lomba going digital Perusahaan juga gak mau jika ada error di aplikasi dan websitenya Maka dari itu, QA sangat berperan di sini Talent di bidang QA lah yang akan mengecek kelancaran dan error di aplikasi dan websitenya Makanya, talent di bidang teknologi sangat dibutuhin banget Benar banget Bunga Pasti sebagai seorang customer tuh kita males karena mengurangkan aplikasi yang sering error Bukan yang membantu, malah bikin ribet Kalau berbicara tentang karir, pasti pengen tau dong tentang starting salary seorang QA Wah, kalau di Indonesia, untuk fresh graduate di atas 5 juta Apalagi, untuk level manager itu bisa di atas 20 juta lho Wah, yang gini-gini nih yang gue suka Hmm, tapi susah gak sih jadi QA tuh? Tenang Jer Untuk tips-tips selanjutnya, akan dijelaskan di video-video selanjutnya ya Terima kasih